Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendations for your style. And this is Daily Lifestyle. Hi viewers, welcome to Daily Lifestyle. Bersama aku, Alia. Dan bersama aku, Sebastian Teti. Viewers, di rumah apa kabar? Happy banget nih kita berdua balik lagi ke kalian, kasih informasi yang pastinya menarik banget. Gimana puasanya? Semoga tetap lancar ya. Ya, kita kumpulkan pundi-pundi pahala di bulan ini. Ini tuh ibaratnya bonus round ya. Bener gak sih, viewers? Iya, memang selalu menjadi berkah sendiri ya. Setiap tahun ketemu Ramadan lagi, wah nambah pahala lagi. Bersyukur sekali. Semoga puasanya viewers juga lancar semua. Dan bila viewers tidak menunaikan ibadah puasa, ya gak apa-apa juga. Semoga tetap semangat hari ini. Benar, bersiap buat liburannya. Liburannya. Kalau yang lain lagi bersiap-siap buat lebaran. By the way, nih yang ngomongin lebaran. Biasanya tuh kan kalau misalnya lebaran, untuk menunjang penampilan pastinya ada beberapa fashion item yang kita perbaharui. Beli baju baru. Atau biasanya kamu apa yang dibeli tuh, Alia? Sebenarnya ya, apapun acaranya, apapun temanya. Wajib banget perempuan itu outfit-nya dilengkapi dengan tas. Iya gak sih, Bastian. Oke. Setuju. Harus ada aksesoris yang cocok dengan outfit-nya dan juga tas. Nah ini aku gak pake tas karena gak mungkin kalau di studio aku bawa tas. Jangan dong. Gak dong. Tapi aku jalan tadi. Aku mau ngantungin script ya nanti. Iya, ngantungin script, ternyata aku nyontek script-nya. Gak, gak, gak. Tapi viewers harus banget dong menggunakan tas yang pas banget dengan outfit masing-masingnya. Ini pas banget sama informasi yang mau aku kasih tau ke viewers dan juga Alia nih. Ini ada aksesori dan juga tas unik yang begitu kental dengan touch of Indonesia. Pastinya aku yakin Alia suka banget. Yaudah viewers, langsung aja kita lihat informasi lengkapnya ya berikut ini. Unik etnik tentunya dengan sentuhan Indonesia. Tentu saja karya-karya dari art and crafts desainer yang satu ini sudah tidak diragukan lagi. Berkarya sejak puluhan tahun lalu hingga kini Lisa Sumardi mampu mempertahankan eksistensinya sebagai desainer aksesoris dan tas unik touch of Indonesia. Seperti apa karya dan koleksinya? Yuk langsung saja kita lihat. Halo viewers, saya Lisa. Saya salah satu pelaku art and craft Indonesia. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan, memperlihatkan karya-karya saya di bidang art and craft. Yaitu aksesoris khususnya. Saya mulai mengenal keramik, jadi asal mulai dari keramik. Mulai mengenal keramik itu tahun 1996. Dan saya mulai membuat keramik ini dengan inspirasi dari alam. Yaitu dengan tumbuh-tumbuhan, daun, bunga, binatang-binatang kecil, kupu. Dan juga terinspirasi dari wastra Indonesia. Seperti batik. Saya terinspirasi dari batik itu pertama kali karena saya sangat mengagumi batik lawas. Yang motifnya juga gitu. Tidak jauh-jauh dari bentuk burung-burung kecil, bunga-bunga. Nah itu saya terapkan misalnya dari bentuk alam itu adalah untuk kalung ini. Ini motif daun-daun. Kemudian saya padukan dengan bukan hanya keramik, tapi ada bahan-bahan monte kayu, kemudian gelas, macam-macam. Ini juga ada dari motif-motif tradisional, tiga jah, burung. Dan juga saya kombinasi dengan pemakaian kain batik, batik lawas. Kenapa saya tertarik membuat motif-motif ini? Karena saya suka sesuatu yang bersifat etnik. Jadi seperti saya mengambil inspirasi dari budaya Indonesia, suku-suku pedalaman gitu. Kalung-kalungnya kan sifat etnik rame gitu ya. Dengan perpaduan macam-macam dekor-dekor. Nah jadinya gini. Ini salah satu bukan karya aksesoris, tapi apa ya, pajangan yang juga saya dekor seperti dekor-dekor batik. Seperti bisa dilihat di sini, saya menggunakan material-material yang sifatnya juga natural, seperti kerang-kerang. Supaya etnisitasnya itu tetap terjaga. Dan juga saya rasa model-model etnik ini akan banyak disukai oleh anak-anak muda, anak-anak milenial. Jadi tidak yang suatu yang kuno, tapi yang lucu, yang bermain dengan bahan dan bentuk disatukan dalam satu karya. Di tahun 2022 ini, saya lebih banyak memfokuskan penggunaan material, bahan-bahan kain lawas. Karena warnanya ya, saya suka warna-warna lawas itu warna-warna yang alam sekali. Jadi tidak menyolok. Viewers tidak hanya berbagai aksesoris unik dan etnik saja yang dibuat oleh tangan dingin dan kreativitas yang tinggi. Ternyata wanita yang satu ini juga begitu kreatif dengan membuat tas pesta kain perca batik lawas. Ya, penggunaan batik lawas ini pun menjadi nilai seni yang cukup tinggi dan memiliki sejarah yang patut kita apresiasi. Ya, viewers, tadi sudah bicara mengenai aksesoris berupa kalung-kalung. Sekarang ini saya juga membuat pouch, tas-tas dari wastera batik lawas. Ya, jadi saya mengambil bagian kain yang tidak, dari kain-kain yang tidak sempurna untuk menjadikannya sebuah itu benda yang bernilai lebih tinggi. Jadi ini asalnya dari kain-kain yang, kain lawas yang sangat indah sekali tapi sudah tidak sempurna. Jadi ada cacat-cacat warna, disikan dan sebagainya. Nah, disini perlu kesabaran dan juga perlu kita rasa dan perlu rasa mencintai untuk membuat, memanfaatkan kain yang indah ini yang tapi sudah tidak sempurna. Kita ambil bagian yang sempurna. Ini saya jadikan dompet koin. Ini juga motif-motif batik lawasnya ini yang sangat langka. Menurut saya ini akan tetap menjadi suatu benda koleksi yang tidak akan bosan dibuang begitu saja tapi bisa turun-temurun. Seperti juga orang-orang koleksi kain lawas. Nah, itu tidak akan lekang oleh zaman gitu. Ini beberapa motif yang ada, ini semua motif-motif lawas yang sangat langka. Inspirasi saya itu adalah memanfaatkan kain yang ada. Jadi kain, kadang kita hanya memperoleh kain yang hanya sepotong dan begitu banyak ketidaksempurnaannya. Nah, kalau kita tidak membuat menjadi sesuatu, itu akan sia-sia kain itu. Jadi dari situ saya ingin memberi nilai lebih pada kain yang sudah tidak sempurna itu menjadi sesuatu yang indah. Ya, seperti kalung-kalung tadi, kita membuatnya bukan hanya dengan satu keramik saja tapi juga menggunakan, memadukan dengan munte-munte seperti ini. Untuk memberi kesen mewah. Ya, ini juga saya kombinasi dengan payet ya, dengan manik-manik dengan payet. Supaya menambah nilai lebih, supaya indah. Kalau kain batik wastra kuno yang masih sempurna, tentu tidak saya gunakan untuk hal-hal seperti ini. Karena itu untuk koleksi. Jadi ini hanya benar-benar memanfaatkan kain yang memang sudah orang melihat, orang awam itu yang tidak kurang mengerti akan menyanyiakannya. Nah, saya tidak mau itu terjadi. Saya ingin memberi nilai yang lebih pada kain itu. Jadi saya bentuk menjadi barang-barang yang bisa dipakai dan di koleksi. Kebanyakan yang saya gunakan adalah batik dari pekalongan ya. Karena saya suka motif bunga-bunga, seperti ini. Ini juga, ini dari lasem. Ini dari mana ya? Saya dari, ya lasem. Warna-warna merah gini. Dari Banyumas juga. Ini dari Banyumas, warna-warna coklat dan merah. Selain membuat dari wastra-wastra kain Indonesia yang kuno, saya juga membuat dari kain-kain yang kekinian, dengan motif-motif kekinian. Ini sama, pas-pas juga, tapi dengan nuansa yang berbeda. Yang lebih kekinian, yang lebih sasarannya anak-anak muda. Jadi saya menggunakan kartun Jepang. Motif yang saya gunakan, tetap sama seperti kesenangan saya. Motif burung, kupu, bunga, tidak jauh dari situ. Ini juga, saya juga kombinasi dengan manik-manik. Untuk memberi kesan mewah. Ini juga dompet koin. Semuanya warna-warna pastel yang kekinian. Bahan-bahan kain ini, saya belinya di, bukan di Indonesia ya, karena jarang sekali kita menemukan kain-kain motif begini. Jadi saya beli di luar negeri untuk membentuknya. Kalau yang tadi ini, saya sama juga, susah juga mencari-cainnya, karena ini kain langka. Ini saya beli kain ini waktu saya di Amerika. Jadi saya ke toko yang khusus fabric, dan di sana saya, wah bongkar-bongkar kain yang ada. Nah, saya memang mencari yang motif kecil-kecil, burung-burung, kupu-kupu gitu. Sesuai dengan yang saya sukai. Semua yang saya buat yang saya sukai. Jadi saya tidak menerima pesanan, ingin seperti apa, seperti apa. Saya buat yang saya memang sukai. Oke viewers, ini tadi adalah koleksi-koleksi saya. Tentang aksesoris dan juga tas. Yang saya harapkan bisa menginspirasi kalian ya. Jadi saya ingin share semua yang saya sukai, yang saya tahu tentang art kepada viewers. Wow viewers, aku bener-bener speechless banget. Itu desain tasnya keren banget ya. Dan bener kata Bastian. Aku bakal suka karena A Touch of Indonesia. A Touch of Culture. Kita bisa melihat aksen-aksen budaya kita dengan ada aksen-aksen warisan Nusantara ya. Warisan Nusantara di situ. Dan juga tetap dengan didesain sedikit rupa agar kekinian. Jadi kita bisa sharing-sharing gitu. Misalkan kamu beli satu tas. Kayaknya bisa ganti-gantian tuh antara ibu sama anak bisa pakai ya. Bener. Itu mulai dari batik perca, terus ada juga tadi kartun Jepangnya bagus banget. Dan karya-karya keren ini pastinya cocok banget buat digunain selama Lebaran. Eh by the way tadi saking detailnya tuh item yang digunakan itu detail aksesoris kalungnya juga banyak mengambil dari alam loh. Kayak misalnya kayu. Terus ada juga tadi kalau nggak salah batu. Dan nggak ketinggalan juga nih salah satu perpaduan keramik. Bayangin. Luar biasa ya. Bayangin keramik itu bisa jadi aksesoris juga. Bener. Eh by the way abis ini kita mau kasih informasi yang lebih menarik lagi nih ke viewers di rumah. Viewers kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune di Daily Lifestyle.